Ini forum yang gue bikin dalam waktu 2 hari Simple, mini forum gitu Tanpa harus kalian daftar, tanpa harus kalian registrasi email, password gitu-gitu Kalian bisa langsung pake Ini sistemnya memang sederhana Karena baru di develop juga 2 hari doang Tanpa ada kayak embel-embel lainnya Ini cuma forum yang berbasis terminal Kayaknya gue belum pernah nemu sih forum yang sifatnya kayak seolah-olah terminal di Linux gitu Misal gue praktekin dulu ya sebelum gue kasih tau penggunaannya tuh kayak gimana Misalkan gue mau liat semua thread Atau kan di forum tuh biasanya ada thread atau postingan kayak gitu Min LS kayak gini Akan langsung muncul postingan dari temen-temen yang nyobain ini Ini mereka gak ada yang daftar sama sekali Karena basicnya tuh secara sistemnya dia akan nge-generate ID secara anonymous kayak gitu Yang mana ini kalian bisa liat A724 bla 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 ini tuh ID-nya si dia itu Yang gue tampung di ya somewhere yang tidak begitu aman-aman banget gitu Tapi gak masalah juga karena gak ada email gak ada data yang private disini So semuanya tuh public Jadi ngapain juga harus gue kasih kalian form untuk registrasi ini free Ini kita LS aja udah banyak yang ngetes nih biasa lah orang Indonesia ya guys ya Testing, testing, testing baru dirilis satu hari udah banyak yang testing Tapi by the way sebelum jauh-jauh gue kasih tau cara penggunaannya Gue mau bilang dulu bahwa ini tuh tercipta idenya ketika gue berak Nah itu cukup penting info nya ya Gue pengen bikin satu hal yang gak terlalu ribet Pengen simple dan gak membuat orang ribet juga Nah ini gak ribet karena kalian gak perlu daftar, gak perlu login, gak perlu apa Udah jebret aja diskusi langsung bisa sama orang banyak Sama developer-developer gitu sekaligus juga belajar dengan Yang namanya gimana cara menggunakan terminal Cuman kedepannya gue pengen ini tuh bener-bener commonnya itu mirip kayak linux Supaya kita bisa belajar juga gimana caranya penggunaan common prompt di linux Tanpa harus kita install-install linux Tapi disini bisa dioperasikan sekaligus kita berdiskusi lewat forum yang berbasis terminal ini Di dalam browser website alah liur saya boyah Intinya mah kurang lebih ini forum Yang mana kalau kalian mau bikin thread postingan kayak gitu-gitu Harus via terminal Nah itu aja Untuk penggunaannya pertama kali kalian buka dulu websitenya diafrizal.com Terus disitu nanti akan muncul kayak beginian hasilnya Dan di awal kalau kalian bingung dengan commentnya itu apa aja Kalian ketikin minh disini Atau help Kalian bisa ketik help kayak gini Nanti muncul panduannya lengkap tinggal dibaca aja Yang jelas yang pertama kalau kalian mau bikin thread Itu harus mengenerate dulu anonimus ID nya Ya kata-kata anonimus nya ini memang terlalu sakral sih Sebenernya gak gitu-gitu banget Jadi lebih ke random ID aja gitu Dan kalau kita belum punya ya CID nya CID itu create ID anonimus Cara ngeceknya untuk punya atau gak punya stat yang kita harus siapin untuk bikin thread Itu dengan cara min chat Nih disini anonimus ID gue udah punya E3 bla 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 Kalau kalian min chat belum muncul anonimus ID nya Nah kalian ketikin aja min CID Kayak gitu Kalau gue itu udah punya Jadi udah memiliki ID anonim gitu Nah tinggal diisi aja thread title dan juga thread content Untuk ngisi thread title dan thread contentnya Itu kalian bisa lihat ke bagian helper disini Membuat thread itu syarat utamanya adalah CID harus ada dulu ya kan Anonimus ID nya harus ada Terus CT itu untuk create thread gitu loh Diikuti dengan spasi spasi textnya apa Kalau isi kontennya itu min CC Atau create content diikuti dengan textnya apa Terus kalau udah kelar min push aja untuk dipublish postingannya Contoh ya ini gue clear dulu Ini bisa di clear kayak di linux gitu ya guys ya Clear kayak begitu Gue akan bikin threadnya judulnya Ini dia ct ini dia afrizal testing Misalnya gitu thread save Untuk ngecek threadnya ada dimana Min chat lagi Perhatikan udah masuk sini ya langsung ya Animus ID nya ada Title nya ada Tapi konten belum ada Status nya belum bisa dipublish Kalau kita paksa publish Yang mana publish itu adalah min push Kayak gini Ini isi konten belum ada Maka dia gak bisa Konten thread belum terisi Kita close ya Gak akan bisa tuh Jadi harus full dulu nih Title nya harus terisi Kontennya juga harus terisi Clear lagi Mau clear mau gak terserah ya Itu cuma biar terminalnya tuh keliatan kosong aja gitu loh Min CC Berarti yang belum adalah create content Min CC Atau create strip content kayak gini juga bisa Hello world From the afrizal Enter Content save Kalau udah yaudah Kalau kalian min chat itu udah terisi semuanya Dan statusnya udah jadi checklist sekarang Nih Artinya kita bisa push ya Min push untuk nge-push si Postingan yang kita punya Processing siap untuk dipublish Posting sekarang Thread berhasil dibuat Alright Anonymous ID gue Gue close dan kita clear dulu Kita lihat thread kita yang terakhir tuh ada di min ls Nanti akan langsung masuk ke paling atas Sini Nah ini Ini dia afrizal testing Hello world From dia afrizal Dan untuk ls itu sendiri Ini kan kayak list directory ya Di linux sebenernya gitu Cuman kalau disini mah List threadnya Jadi gue kasih Kayak begini aja Ada 5 page berarti ini ada banyak postingan Satu page nya tuh kurang lebih 8 atau 10 Gue lupa lah Sintasnya gue lupa Tapi kalau misalkan lu pengen pindah page Ya lu bisa Masukin kayak begini sintasnya Strip ls Pasih page berapa yang kalian mau Misalnya page 3 Enter Maka akan pindah langsung ke page 3 Nih kalian bisa lihat disini Ya Thread page 3 Slash 5 Kurang lebih gitu Oke Kalau pengen ke spesifik Thread itu kayak gimana Lu masukin aja Strip ls Strip x Spasi Spasinya itu ID threadnya Nah bang kan gak tau ID threadnya Ya lu tebak-tebak aja lah Kira-kira Karena kan ini masih 2 hari bro Gue belum kepikiran untuk Gimana caranya untuk spesifik treat Supaya lebih simple Kayak gitu-gitu Misalnya 5 Halo ini mah tes aja tuh Created by si siapa Gak tau Kayak gitu-gitu kurang lebih ya Dan untuk komen lainnya Misalnya Kalian disini Punya title ya CT Test 123 Gini Kita tes lagi Cat Titlenya ada Tapi ternyata kalian mau ganti titlenya Gitu Gak mau yang itu Misalnya Kalian bisa reset statenya Untuk Menghilangkan Ini nih Si title sama si content yang udah terisi Sebelum di push Pakai min R Kayak gini Untuk reset title Atau Min RC Untuk hot reload Atau refresh Keseluruhan Gitu loh Mau itu bisa Atau mau timpah langsung Dengan CT lagi Bisa Gini Sudah ter save Min chat lagi Untuk ngeliat Tapi kalau gak mau kayak gitu Min R juga bisa Catch berhasil dihapus Min C untuk clear Untuk clear terminalnya Atau clear sama kayak gini juga Lo bisa cek di helpnya Sini Min H Bisa dibaca-baca aja disini ya Untuk min H itu apa Min C apa Min R apa Min R C itu apa Min chat apa Terus dan lain-lain Saat ini Memang masih sangat simple Karena ya Gue develop ini sendirian Gue rencananya pengen bikin ini Jadi open source Supaya banyak yang bantuin Dan ide-ide mereka Bisa tersalurkan lewat terminal ini Kedepannya mungkin Mau kayak gimana tuh Bisa sangat wow Dan terlebih ini free juga Jadi gue harap Kalian yang pake terminal ini Dipake baik-baik Untuk belajar Atau untuk diskusi ya guys ya Walaupun secara flow Masih belum keliatan Benefitnya kayak gimana Untuk kita bisa interaksi Satu sama lain Disini masih cuman kayak Liat-liat treat doang Tanpa kita bisa reply Treatnya Nah kedepannya gue pengen Treat ini kita bisa reply Dan kita misalkan munculin disini ID treatnya Untuk kita bisa reply treat itu Termasuk juga bisa mention user-usernya Misalnya seperti itu ya guys ya Kalo saat ini memang Masih sangat jauh lah Progressnya ya Cuman ini udah gue update Naikin ke dafizal.com Untuk testing dulu Walaupun ini domain utama gue Tapi ya setidaknya Biarin lah gitu Gak terlalu penting juga Domain gue ya Silahkan kalo kalian mau Ngejebret website gue ini Karena Pertama Itu PC Untuk servernya juga PC gue yang Bekas itu Jadi mau lo hancurin segimanapun Silahkan Kalo kalian niat jahat It's okay Ini free Ini gratis Ini untuk edukasi Kalo mau niat jahat Gue tungguin silahkan Gak apa-apa Gak masalah Oh iya lupa Gue untuk yang ini Docs gue belum siapin Jadi nanti bakal ada Halaman baru Untuk dokumentasi Penggunaan yang lebih Manusiawi Kalo disini kan Cuman Minha doang Yang bisa kita Lihat Untuk panduan penggunaannya Gue pengen bikin yang lebih Manusiawi dari ini Di bagian menu Docs ini Cuman saat ini Belum gue Bikin sama sekali Mungkin nanti via Gita pato via apa gitu Atau mau ada yang bantuin Boleh lah untuk bikin dokumentasi Kalo udah ngerti Ini sistemnya kurang lebih Kayak gimana ya Cuman intinya kurang lebih Kayak gitulah Untuk di Projectan gue yang kali ini Mungkin ini bisa jadi referensi Buat kalian bahwa Hal simple pun Ini kan cuman crude doang Pak Cuman get dan post doang Gak ada edit Gak ada delete Gak ada register Gak ada authentication Gak ada Apa Simple kan Tapi bisa menarik Karena kita Tadi semedinya berak dulu Nah itu sebenernya Kunci nyama Jadi Kalo misalkan pengen punya ide Yang lumbayan unik Dan bisa Berguna buat orang lain Berak sebanyak-banyak Oh iya Dan di projectan ini Gue juga punya tools Yang namanya online drawing Ini sebenernya Bukan gue bikin Noding gitu Ini lebih ke Sebuah library Yang bisa kita gunakan Untuk Ngegambar Diagram OML Atau apa Kayak begini-begini Kalian bisa Coba-coba Ini gue taruh di Domain gue juga Di subdomain Draw.dafrizal.com Kalian bisa gunakannya Secara gratis ya guys ya Pokoknya Everywhere in dafrizal Itu gratis bro Gak ada Bayar-bayar-bayar Kaga ada Dan kedepannya Disini gue mau masukin API Basic API Pro Ini adalah Sebuah API gratis Yang bisa kalian pakai Untuk kebutuhan kalian Kedepannya Ini masih panjang banget Progressnya Server start Untuk monitoring server Dan kalian bisa belajar Monitoring server Juga disini Kedepannya Untuk secara interaktif Gitu ya Cuman masih belum aja Baru ada di ide doang Terus untuk Amingsunnya Itu ada store Yang mana developer store Forumnya itu ya Forumnya ya Si SLI forum ini Cuman masih jauh juga Jadi belum gue masukin disini Belum gue migrasi domainnya juga Belum punya domain khusus Untuk SLI forumnya juga Untuk chatnya Nanti gue akan bikin Secara unik juga Yang menarik Dan tidak membosankan Showcase-nya itu adalah Ya nanti kita coba Bayangkan aja Kalau kalian punya ide Langsung aja di kolom komentar Segitu aja mungkin dari gue Untuk update-an kali ini Tentang Ini forum yang gue bikin Dalam 2 hari sangkur Yang mode dev on Ini ya guys ya Sampai jumpa di video berikutnya Kalau bermanfaat Langsung aja kolom komentar Subscribe Kalau mau Kalau enggak juga enggak masalah bro Gue enggak terlalu pedulin Angka subscribe-nya Yang penting kalian terhibur Yang penting kalian Mendapatkan berkah Insya Allah ya bro Ya dipakai dengan baik Fitur gratisannya Assalamualaikum Bye Bye